Intro Yo minasan Spoiler lengkap chapter 1098 One Piece telah rilis dengan judul Kelahiran Bonnie Dimana pada spoiler kali ini kita akhirnya mengetahui Mengapa Kuma meninggalkan pasukan revolusi Hanya untuk merawat Bonnie yang memiliki penyakit mengerikan Warisan dari ibunya Jinni Tapi sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi Silahkan klik link saweria yang ada di deskripsi ya minasan Oh iya minasan Di chapter yang berisi 15 halaman ini Oda Sensei tidak dapat menyelesaikan naskah One Piece nya untuk minggu ini Jadi beberapa panel hanya berupa sketsa saja Pada cover chapter 1098 One Piece ada Brooke Nah di bagian celana Brooke ada pesan Oda yang meminta maaf Saya tidak dapat menyelesaikan gambar tepat waktu Maaf Spoiler pun dimulai dimana Jinni yang telah diculik akan dijadikan istri oleh salah satu Tenryubito Namun kita tidak diperlihatkan siapa salah satu Tenryubito tersebut Dilaporkan bahwa seluruh pasukan revolusi timur yang dipimpin oleh Jinni Dimusnahkan dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh pemerintah dunia Wah apakah kaki yang muncul di chapter kemarin adalah Garling Minnesan? Setelah insiden penculikan Jinni Pasukan revolusi menjadi lebih ganas Bahkan kuma menjadi sangat intens dalam setiap pertempuran Kita diperlihatkan dimana para tentara revolusi yang menjemput orang-orang dari kerajaan Goa Setelah itu kuma langsung berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak Dimana kuma berhasil mengakhiri pertempuran seorang diri Kita pun dijelaskan jika Bonnie adalah anak yang lahir dari Jinni dan salah satu Tenryubito Dua tahun kemudian Jinni terjangkit penyakit yang mematikan bernama Saphir Skel Dimana ini adalah penyakit langka Bahkan lebih langka dibandingkan Amber Light Syndrome yang pernah menjangkiti lauk Saphir Skel ini sangat mengerikan Minasan Ketika penderita bersentuhan dengan cahaya alami Entah itu sinar matahari atau bulan Maka tubuh mereka akan menjadi biru Serta kulitnya akan menjadi keras seperti batu atau sisik Sehingga Jinni tidak bisa dikenali lagi karena penyakit tersebut Membuat Tenryubito yang menjadikannya istri Lalu melepaskan Jinni Sialnya karena sepanjang chapter kita tidak melihat wajah dan keadaan Jinni Tapi hanya mendengar suaranya saja Kemudian Jinni pun kembali ke kerajaan Sorbet Lalu meninggalkan Bonnie dengan para lansia yang ada di pulau tersebut Setelah itu Jinni memanggil pasukan revolusi Menggunakan Denden Mushi dari dalam gereja Tempat ia pernah tinggali bersama Kuma Ivankov dan Kuma pun terkejut mendengar kabar Jinni Kuma menganggap jika ia sudah tidak akan pernah bertemu Jinni lagi Di saat mereka berbicara Pasukan revolusi langsung melacak lokasi Jinni Sehingga Kuma langsung menuju ke kerajaan Sorbet Di saat Kuma berteleportasi Jinni mengatakan satu hal terakhir untuk Kuma Sialnya karena Kuma tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Jinni Karena efek dari teleportasi Kuma Minasan Dan yang dikatakan oleh Jinni kepada Kuma adalah Kuma aku mencintaimu Sumpah ya Oda Sensei terlalu kejam kepada Kuma Ayah ibunya dibantai hanya karena ras Kini Jinni Ah sudah lah Kuma pun tiba di kerajaan Sorbet Namun sialnya Jinni telah tewas Kuma pun memakamkan Jinni di tempat peristirahatan terakhirnya Lalu Kuma memutuskan untuk membesarkan Boni dengan bantuan para lansia tersebut Minasan Setelah itu Kuma kembali berteleportasi untuk membantu pemberontakan di beberapa titik Terlihat Kuma semakin mengerikan setelah kematian Jinni Kita juga diperlihatkan Kuma yang sedang melatih sabo kecil Kemudian Kuma mendapat kabar jika Boni telah mengidap penyakit yang sama dengan Jinni Yaitu Sofirskel Sehingga Kuma pun memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusi Agar bisa fokus merawat Boni saja Dragoon pun mengiakan permintaan Kuma tersebut Bahkan Dragoon memberitahu Kuma Jika ia akan bertanya kepada semua dokter kenalannya Siapa tahu ada di antara mereka yang bisa membantu Boni Di sini Kuma tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk merawat Boni Jadi ia memutuskan agar Boni tidak boleh keluar dari gereja Agar terhindar dari cahaya alami Seperti sinar matahari dan sinar rembulan Terlihat Kuma mulai membawakan Boni buku Beberapa tahun telah berlalu Kini Boni telah berusia 5 tahun Terlihat Kuma sedang berbicara dengan seorang dokter Dimana dokter tersebut mengatakan bahwa Sekalipun Boni tidak melakukan kontak langsung dengan cahaya alami Namun penyakit tersebut akan terus bertambah buruk Seiring bertambahnya usia Boni dan ia akan meninggal dunia ketika Boni berusia 10 tahun Boni pun mendengar percakapan Kuma dengan dokter tersebut Namun Boni hanya mendengar bagian sekitar usia 10 tahun saja minasan Sehingga Boni salah paham dan menganggap jika ia akan sembuh ketika usianya sudah 10 tahun Kuma pun mengatakan dengan sangat optimis kepada Boni bahwa suatu saat penyakitnya akan sembuh Namun sebenarnya Kuma hanya tidak tahu apa yang harus ia lakukan minasan Kemudian setahun telah berlalu ketika Boni telah berusia 6 tahun Spoiler pun berakhir dimana kita diperlihatkan Bekori muncul lagi di kerajaan Sorbet Dan membunuh beberapa warga Orang-orang pun ketakutan dan meminta bantuan Kuma Wah sungguh tragis nasib Kuma ya minasan Kehilangan orang yang ia sayangi dan salah satunya muncul dengan kematian Padahal Jinni sudah ditolak berkali-kali untuk menikah dengan Kuma Dengan alasan karena Kuma takut Jinni bernasib sama seperti ayah dan ibunya Menjadi budak hanya karena darah bakenir Namun Jinni justru dipaksa menikah oleh Tengribito Sehingga anak yang bukan darah daging Kuma Tetap ia rawat dan sayangi seperti anaknya sendiri Oh iya minggu depan One Piece libur Oke deh minasan kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya Daaaah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.